Dapatkan bibit yang berkualitas itu tidak mudah ya kita harus mempersiapkan sekitar 9 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu Karena kita harus mempersiapkan batangnya itu benar-benar siap untuk dijadikan bibit seperti ini Ini 4 meter ketinjiannya dan batangnya nah batangnya itu hijau hijau tua dan masih belum pecah inilah persiapan untuk bibit yang memang sudah super ya dan bibit yang pas itu adalah bibit yang hampir berbuah bukan terlalu mudah juga bukan yang sudah berbuah ini bukan berbuah produktif ya ini mau mulai berbuah ini bunganya nih calon bunga ini contohnya ini bunga ini bunga nah seperti inilah kalau bibit yang bagus besar-besar hijau daunnya benar-benar hijau dan bebas dari penyakit nih ini sangat besar ya tuh sangat besar panjang dan kita mendapatkan bibitnya itu pas dan siap untuk dijadikan bibit lebih cepat tumbuh batangnya yang tumbuh itu akan besar-besar semua begitu empat meter lima meter ketinjiannya dan semua melekat untuk dijadikan bibit ada syarat-syarat yang tertentu yang pertama dia harus melekat pada batang tunjar seperti ini di dari sinilah akan tumbuh bibit akar-akar yang bagus yang kedua daunnya harus benar-benar hijau dan tidak ada bintik-bintik hitam sama sekali dari pangkal sampai ke ujung yang ketiga batangnya itu harus hijau pekat hijau 22 masih belum pecah ini kemudian yang keempat dia harus besar-besar ini sudah cukup masuk kriteria bibit yang super